Layanan rapid antigen yang disediakan secara cuma-cuma oleh Yayasan Kanker Indonesia bekerjasama dengan Satgas Penanganan COVID-19, Provinsi Sulawesi Selatan, di serbu warga. Akibatnya dalam tes ini menimbulkan kerumunan dan mengakibatkan terabainya aturan jaga jarak. Beginilah suasana halaman kantor klinik Yayasan Kanker Indonesia di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dipadati warga yang hendak mengikuti pemeriksaan tes COVID-19 dengan metode rapid test antigen. Masyarakat ramai-ramai mengantre untuk melakukan rapid test antigen akibatnya terjadi kerumunan. Kerumunan yang lebih padat terjadi di pintu masuk pemeriksaan rapid antigen. Meski petugas berulang kali dengan pengeras suara mengingatkan peserta untuk menjaga jarak, namun imbauan itu tidak diindahkan sama sekali. Pendaftarannya ini saya kan melalui, ada dua, satu online, satu offline. Nah kalau online-nya sudah tertutup, jadi saya offline. Jadi syaratnya itu saya store KTP, baru didata, terus itu nanti dipanggil satu-satu. Terus katanya nanti hasilnya, kalau hasilnya non-reaktif, itu dibuatkan suket. Suketnya itu nanti diambil di Swiss Bell di pantai sana. Karena kan saya berumah tangga, cuman maksudnya saya agak rawan, jika kan saya lihat berita-berita di TV, alhamdulillah lumayan banyak ini peningkatannya. Ya apalagi kan saya ada baby, jadi saya mesti antisipasi memang. Ini kan gratis, petanggapannya Bu seperti apa? Alhamdulillah saya sangat terbantu sekali dengan adanya ini Pak. Karena kan ini lumayan juga kalau kita mau pakai budget sendiri Pak ya, jadi saya sangat terbantu sekali sih dengan adanya. Terima kasih telah menonton!